Pemirsa tiga orang go-weser atau pesepeda dinyatakan positif terpapar COVID-19 setelah menjalani rapi tes antigen di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Cuwanda Kejapatan Cimenyan Kabupaten Bandung oleh petugas gabungan minggu pagi Guna menghindari penyebaran lebih luas ketiganya yang dilarikan ke salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat Minggu pagi 7 Februari 2021 petugas gabungan dari Satlantas Polresa Bandung, Polsek Cimenyan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung kembali melaksanakan penyekatan bagi kendaraan asal luar Bandung dan go-weser atau pesepeda yang hendak memasuki kawasan Dago Pakar dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Cuwanda Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Seperti hari sebelumnya, satu persatu kendaraan berplat luar daerah Bandung dan pesepeda diberhentikan untuk dimintai surat keterangan sehat bebas COVID-19 Petugas juga menyediakan posko rapid test antigen yang disediakan bagi para pengendara luar daerah Bandung yang tidak memiliki surat Sedangkan pengendara yang menolak, kendaraannya akan segera diputar balikan oleh petugas dan diarahkan untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing Dari 58 orang yang menjalani rapid test antigen, petugas menemukan 3 go-weser atau pesepeda asal kota Bandung yang hasilnya menunjukkan reaktif mengetahui hal tersebut ketiganya kemudian meninggalkan lokasi dan melarikan diri ke arah kota Bandung tanpa menunggu hasil rapid test antigen keluar Petugas yang kesulitan mengejar ketiganya kemudian melakukan tracking atau penelusuran ketiga go-weser tersebut melalui identitas yang sudah dikantongi petugas dinas kesehatan Selanjutnya petugas membawa ketiganya ke salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 agar penyebaran tidak semakin meluas terutama di lingkungan keluarganya masing-masing Sesuai dengan komitmen kami, kami dari Polresta Bandung beserta jejaran melakukan kegiatan justisi ataupun stasioner Salah satunya adalah kemarin hari Sabtu dan hari Minggu kita lakukan di Dago, Cimenyan Di sana kami melakukan sampel swab antigen Dari 55 yang kita lakukan tersebut ternyata ada 3 yang positif pemain sepeda Nah mereka ini ternyata berdasarkan data KTP yang ada dari luar daerah di luar daerah kebuatan Bandung ada yang dari Tasik, Depok, dan Bekasi Jadi langkah kami untuk menutup tempat-tempat tersebut sudah benar Coba bayangkan apa yang terjadi seandainya mereka lolos ke sana kemudian berinteraksi, beraktifitas di sana pasti akan terjadi penyebaran Kawasan Dago sejak dulu memang menjadi salah satu trek favorit pesepeda dan jalur alternatif bagi pengendara dari luar kota yang hendak berwisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Selain penyekatan di daerah perbatasan upaya petugas untuk mempersempit mobilitas dan aktivitas warga selama PPKM juga dilakukan dengan menutup sejumlah ruas jalan utama terutama di Ibu Kota Soreang, Kabupaten Bandung yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa setiap malam hari dan akhir pekan Rezi Tia Prasaja, Bandung TV